So selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah subscribe Gak pengen bersaing sih karena memang quality nya ini udah high banget Jadi gak salah sih kalau kalian naksir sama produk ini Karena memang produknya tuh best quality banget temen-temen ya Chipsetnya 7440 CHL ya Support handlebar 3 dan 4 Digadang-gadang sih kecepatannya bisa sampai 2800 mbps Untuk read and write nya Dan yang lebih gilanya lagi Dia support sampai kapasitas 8TB Hmm gue jamin kalau ini sih durability nya gak main-main Ya bayangin aja sekarang masih banyak orang yang pake SSD 2TB sampai 4TB Dia udah nyiptain yang kapasitasnya bisa 8TB Gila gak tuh Nah yang akan kita unboxing kali ini adalah apa yang sudah kita bilang di awal Acaasis TB405 Pro M1 Yang support thunderbolt 4, support 8TB Dan juga include fan cooling Ya udah langsung saja ke videonya Nah disini kita sedang membuka dashboard dari TB405 Pro M1 Acaasis 40Gbps thunderbolt 4 Gimana apa aja isinya yuk kita lihat Disini kita mendapatkan Acaasis enclosure yang masih dalam bungkus plastik Dan disini plastiknya sangat rapi ya Bagus ya Lalu disini kita buka Dan disini itu ada buletan kecil ini Ini adalah fan nya ya Jadi untuk mengeluarkan udara panasnya ya Out nya itu dari situ ya Hisap nya itu dari samping Jadi udara nya itu dari samping Nah disini suite nya ada Suite fan nya itu ada disebelahnya type thunderbolt nya Type C thunderbolt nya itu Itu untuk menghidupkan fan Atau tombol fan cooling nya ya Karena bahannya aluminium alloy Jadi pendinginannya itu sangat maksimal ya temen temen ya Dan solid banget sih Compact banget Solid banget Nah di dalam dashboard nya kita bisa cek apa aja disana Nah disini kita terlihat Ada Kabel thunderbolt 4 Masih terbungkus plastik juga Nah disini tertulis 4 ya disana ya Ini menunjukkan bahwa dia support thunderbolt 4 ya Koneksi thunderbolt 4 Jadi Kabel nya memang untuk Thunderbolt 3 dan 4 ya Dia support thunderbolt 4 ya Nah di dalamnya juga ada cooling pad Untuk pemasangan NVMe ke enclosure nya Dan ada kayak semacam pin gitu Itu untuk pengunci nya ya Pin lock nya gitu ya Untuk pengunci di PCB NVMe nya Dan disini ada juga manual guide nya Kecil juga dia Gak terlalu besar Ada kartu garansi juga disini Ada kartu garansi Dari AcaSys tentunya ya Oke langsung saja kita lanjut ke Pemasangan NVMe SSD nya ke enclosure ya Nah disini kita siapkan Cooling pad nya Kenapa saya belah menjadi 2 Karena ada tutorial yang mengatakan Jika pendinginan akan lebih sempurna Jika itunya dibelah menjadi 2 Atau dipotong menjadi 2 bagian ya Tapi sebenarnya bisa juga dipasang full Kalian bisa pasang full juga Atau kalian bisa potong Potong juga lebih bagus Seperti itu ya Kita pasang dulu di NVMe nya Nah cara pemasangnya seperti ini Kalian bisa contoh Cara pemasangnya seperti ini Ini dipasang menjadi 2 bagian 2 posisi Kenapa harus dipasang cooling pad? Karena apa? Karena enclosure ini kecepatannya lumayan tinggi ya Jadi untuk kecepatan 2,8 GB per second itu Atau 2800 Mbps itu Itu sangat kenceng ya teman-teman Jadi harus dipasang heatsink Atau harus dipasang cooling pad seperti ini Kalau enggak Dia bakal panas ya Bakal panas Jadi cooling pad nya harus dipasang Dan harus ada pendinginan khusus Di enclosure nya ya Nah contohnya seperti ini Kalian bisa meniru cara pemasangan kita Nah dipasangnya tuh di bagian memorinya ya Bukan di baliknya ya Lalu kita buka Bagaimana cara membukanya Kalian bisa cek Dan disini ada tulisan open Ada tulisan open disana Kalian bisa langsung open disitu Nah seperti ini Nah kalian open Dan disitu ada PCB Nah fan cooling nya itu ada di dalamnya ya Di bawah ya Di bagian bawah Nah ini adalah pin untuk Memasang enclosure nya Supaya dapat terkunci dengan benar Di PCB nya Nah seperti ini Bahannya dari karet ya Jadi lentur dia ya Teman-teman ya Oke jadi seperti ini Cara pemasangannya Dan udah jadi Oke dan inilah hasil Akhir pemasangannya Dan untuk test speed Dan preview penggunaan Kita akan upload Di video berikutnya Jadi jangan lupa Di subscribe video ini Untuk mendapatkan notifikasi Dari video-video kita terbaru Thank you for watching Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax